Satuan Riserse Narkoba Polres Bangka Tengah berhasil meringkus salah satu tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah kecamatan Koba, Bangka Tengah. Penjol 29 tahun ditangkap Satuan Narkoba Polres Bangka Tengah setelah adanya informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di pantai Kebang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam. Mendapatkan informasi itu, Satuan Narkoba Polres Bangka Tengah gerak cepat dan berhasil meringkus tersangka. Tersangka sempat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap, namun usaha tersangka sia-sia dan berhasil ditangkap beserta barang bukti sabu seberat 8,5 gram. Tersangka sebelumnya pernah ditangkap pihak berwajib beberapa tahun lalu dan kembali diamankan akibat tidak kunjung jerah mengedarkan sabu di wilayah hukum Polres Bangka Tengah. Kami melakukan pengecekan ke wilayah yang ada. Pada saat melakukan pengecekan, kami melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan. Dan setelah kami melakukan penangkapan dan kami melakukan interrokasi, ternyata laki-laki itu memang ada melakukan tindakan dana narkotika. Laki-laki yang kami amankan, atas nama Samsul Bahri, alias Penjol, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, alamat di pesantren, desa Nibung, kecamatan Koba. Pada saat diamankan, tersangka sempat melarikan diri, tiga kami melakukan pengecekanan. Tersangka penjol sendiri dijerat pasal 112 atau 114 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan diancam kurungan penjara hingga 20 tahun. Saat ini tersangka diamankan di ruang tahanan Mapolres Bangka Tengah guna proses selanjutnya. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan. Terima kasih telah menonton!